Intro Rumah tangga Syahrini disebut makin terancam Reino Barak Kepergok kirim surat keluna maya Rasa bersalah ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kini ramai beredar kabar bahwa rumah tangga Syahrini dan Reino Barak tengah goyang Lenteran perikahannya selama 3 tahun belum dikaruniai anak hingga sekarang Banyak pula kabar beredar Syahrini dan Reino Barak telah melakukan segala cara untuk mendapatkan momongan Bahkan sempat simpang siur kabar Syahrini dan Reino Barak yang telah menjalani beberapa kali program bayi tabu Namun hingga saat ini belum ada kabar baik dari keduanya Incesa panakrapnya ia hanya bisa meminta doa agar segera diberikan momongan Dari kehidupan rumah tangganya Doain ya doain kata Syahrini Karena pasangan ini belum mendapatkan momongan hingga sekarang Neter ramai mengaitkan hubungannya dengan masa lalu sang pengusaha Luna Maya Seperti yang sudah diketahui sebelum akhirnya Reino memutuskan menikah dengan sang biduan Ia lebih dulu menjalin hubungan dengan Luna untuk waktu yang lama Sayangnya hubungan tersebut harus kandas dan tak lama Reino menikah dengan Syahrini Yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi dari publik Meskipun hubungan tersebut sudah kandas ternyata suami Inces ini sempat memberikan surat kepada Luna Maya Hingga isi surat tersebut kembali viral dan disorot oleh pakar grafolog Nampak pada isi surat tersebut Reino Barak yang mengucapkan selamat pada Luna Maya Entah terkait apa ucapan selamat itu namun suami Inces ini merasa bangga dengan hal yang dicapai Life the life like you deserve it I love you Hiduplah sebagaimana kamu pantas mendapatkannya Aku mencintaimu Tulis Reino Barak Jika disorot oleh pakar grafolog Yosan DLS Ia menyebut jika tulisan Reino Barak memiliki arti yang sebaliknya Menurutnya tulisan Pak RB ini penuh dengan rasa bersalah pada Luna Maya Penulisannya punya rasa bersalah kata Yolanda LS Pada akhirnya tulisannya Reino Barak nampak menunjukkan rasa tanggung jawab pada dirinya Penulisannya itu orang yang bertanggung jawab pungkasnya Penulisannya Syarini baru bongkar isi hati setelah 3 tahun dinikahi Reino Hidupku segala sesuatu pakai izin Baru-baru ini Syarini membongkar bagaimana pengalamannya setelah dinikahi Reino Barak Sebuah postingan baru diunggak oleh Inces belakangan ini lewat media sosialnya Syarini membongkar isi hati setelah 3 tahun dinikahi Reino Barak Terlihat lewat foto terbaru dengan caption yang berisikan isi hatinya Dinikahi Konglomerat Reino Barak Inces tampaknya begitu bahagia Bahkan kakak Issyarani itu diketahui sudah tidak lagi tinggal di tanah air Syarini terlihat sibuk menghabiskan waktunya di Singapura dan juga Jepang Ia banyak menemani suaminya yang sibuk bekerja di luar Indonesia Syarini mengetahui sampai saat ini tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri Dalam ungkapannya beberapa waktu lalu Syarini pernah bertindak tidak tak seizin Reino Barak Sudah setahun belakangan ini Syarini tidak lagi tinggal di Jakarta Melainkan sudah mengetahui di Singapura Syarini belum mengetahui sampai kapan tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri Sekarang kan saya sebagai istri segala sesuatunya harus seizin beliau Seizin suami tuturnya Meskipun belum mau memberikan informasi lebih detail terkait program Bejitabung tersebut Reino Barak menyebutkan jika dirinya sangat ingin sang istri hamil Hal inilah yang kemudian membuat mentan kekasih umum namanya tersebut membatasi kegiatan Syarini Kini Syarini emang sengaja mengurangi kesibukannya di dunia hiburan dan ingin mengembdi sebagai seorang istri bagi Reino Barak Aku tidak memprioritaskan dulu karir sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya Jadi pengen fokus dulu disitu jadi biarkan si wanita jambul ini istirahat Ujar Syarini Selama masa istirahat Syarini mengungkapkan kalau dirinya ingin lebih fokus agar tidak terlalu stres Dengan begitu program hamil yang dijalankannya bisa berjalan lancar Ya makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak Jadi itu yang diharapkan hari ini Sekarang Syarini hanya berharap agar bisa dilancarkan dalam usahanya memiliki anak bersama Reino Barak Apalagi mengingat Syarini memiliki ibu dan ayah mertua yang dikenal sebagai konglomerat sukses Syarini di media sosial juga mengungkapkan pendapatannya terkait kehidupan setelah menikah Tiga tahun dinikai mantan kekasih Luna Maya Syarini mengaku hidup makin bersinar Dalam unggahnya Syarini tampak bahagia menghabiskan waktu dengan Reino saat di Singapura Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!